Manusia yang bisa menghilang ser 8 dari 10 pendekar 4 alis jelit 3. Bab 9. Perempuan tinggi itu mengangguk, rambutnya yang hitam panjang bergoyang serupa ombak dalam kegelapan malam. Mau berapa lagi? Tanya pula si kakek. Si dia memperlihatkan 5 jari tangannya yang panjang dan kuat itu, menunjukkan kekerasan hatinya. Kapan akan kau bayar kembali padaku lain kali? Jawab si dia. Baik, kata si kakek, gunakan perhiasanmu sebagai jaminan, waktu kau bayar kembali nanti baru ku hitung rentenya, tanpa pikir si dia setuju, dengan 2 jari ia lolos sehelai uang kertas dari tangan si kakek, tanpa menoleh lagi ia kembali ke sana, sama sekali tidak melirik pula kepada Liu Xiaohong. Sebaliknya si kakek lagi tersenyum terhadap Liu Xiaohong, ucapnya, di tempat kami sini tidak ada sesuatu peraturan, namun semua orang dapat patuh kepada suatu prinsip. Pandangan Xiaohong masih melekat pada bayangan punggung si dia, sekenanya ia bertanya, prinsip apa cari makan dengan tenaga masing-masing, tutur si kakek. Lalu ia menambahkan, di sini terdapat arak yang paling bagus di dunia ini dan koki kelas 1, segala macam kenikmatan di sini tergolong kelas tinggi, akan tetapi biayanya juga sangat besar, orang yang tidak mampu mencari uang sangat sulit hidup di sini. Pandangan Xiaohong telah berpindah dari bayangan si dia, tiba-tiba teringat olehnya kekayaan satu-satunya yang ada pada dirinya sekarang cuma sebilah golok yang dipermak dari pispot perunggu itu. Si kakek kecil tertawa dan berkata pula, dengan sendirinya hari ini engkau adalah tamu, asalkan engkau tidak ikut berjudi dengan mereka, sepeserpun tidak perlu kau keluarkan, hari ini dia dipandang sebagai tamu, esok lantas bagaimana? Tiba-tiba Xiaohong bertanya, mereka berjudi apa dadu, tutur si kakek. Mereka bertaruh dengan cepat dan gembira, boleh aku menonton tanya Xiaohong? Tentu saja boleh. Cuma kalau kau mau berjudi, kau perlu berhati-hati terhadap Samon, Samon, sungguh nama yang aneh. Samon, orang yang pinjam duit padamu tadi tanya Xiaohong. Ya, si kakek tertawa. Dia cepat kalah, menangnya juga cepat. Sedikit lengah, bisa jadi manusianya ikut kalah disikat olehnya. Xiaohong tertawa juga, jika orangnya sampai kalah kepada anak perempuan itu, rasanya tidak jelek juga. Cuma, tentu saja Xiaohong tetap berharap akan menang. Di atas meja penuh bertumpuk emas intan dan uang kertas, di depan Samon bertumpuk paling banyak, begitu Xiaohong menuju ke sini Samon lantas menang. Care pertaruhan mereka memang sangat sederhana dan menyenangkan, mereka berjudi melempar dadu, tiga biji dadu dilemparkan secara bergiliran, siapa yang terbesar jumlah titik ketiga biji dadu itulah yang menang. Sekaligus Samon melempar lima kali dengan angka besar, keruan wajahnya berseri dan macu bersinar. Yang kalah besar adalah si Bandar, seorang lelaki yang mulai gemuk, seorang yang tidak luar biasa, namun teramat tenang, meski kalah lima kali secara berturut-turut dalam jumlah besar tetap tersenyum saja, sebutir keringat pun tidak kelihatan pada jidatnya. Pertaruhan mereka jauh lebih besar daripada dugaan Xiaohong semula, namun kalau bermain mereka tidak terlalu mahir, tidak pakai akal, juga tidak pintar main tipu, bagi orang yang sedikit mahir teknik main saja pasti akan menang bila mana ikut berjudi di sini. Tangan Liu Xiaohong menjadi gatal juga. Beberapa tahun terakhir ini dia tidak pernah berjudi. Padahal dia seorang penjudi ulung, pada waktu berumur enam atau tujuh tahun dia sudah pintar main dadu. Sampai berumur belasan, segala macam main tipu penjudi umumnya sudah dikuasainya dengan baik. Apakah dadu diberi timah, dadu berlapis air raksa, di bawah mangkuk diberi besi semrani dan dadunya terbuat dari besi atau keranakal yang lain, semua ini bagi Liu Xiaohong bukan apa-apa lagi. Dadu yang benda mati itu bila sudah berada di tangan Liu Xiaohong segera akan berubah menjadi hidup, bahkan sangat penurut. Bila dia menghendaki biji merah, tidak nanti dadu memperlihatkan titik hitam. Judi serupa halnya arak, bagi kaum petualang bukan lagi cuma semacam alat pelampias saja, tapi juga salah satu sumber rezeki mereka. Akhir-akhir ini Xiaohong tidak berjudi, hal ini bukan lantaran dia sudah menang terlalu banyak dan orang lain tidak berani bertaruh lagi dengan dia, soalnya ia sendiri yang merasa bosan, dirasakan judi sudah tidak merangsang lagi baginya. Dengan sendirinya dia tidak perlu menggunakan care ini untuk membiayai hidupnya, makanya dia dapat mencari rangsangan lain yang lebih besar dan lebih memenuhi selera. Tapi keadaan sekarang berbeda, dia ingin tinggal di sini, maka dia harus menguasai kepandayan mencari untung sebesarnya. Dan kesempatan satu-satunya untuk mencari untung besar baginya sekarang terletak pada ketiga biji dadu itu. Dalam pada itu bandar telah memegang ketiga biji dadu dan sedang berteriak, ayo pasang, cepat pasang. Makin banyak makin baik, tanpa limit mendadak Xiaohong berkata, aku taruh 500 tahil meski dia tidak memiliki 500 tahil perak, namun dia yakin pasti takkan kalah. Cuma sayang, orang menyaksikan bona fiditasnya, si bandar meliriknya sekejap dan berkata, kau pasang 500 tahil, mana uangnya memang belum ku keluarkan, jawab Xiaohong. Menurut peraturan kami di sini, setiap pasangan harus ada wujudnya baru bisa dianggap, kata si bandar. Terpaksa Liu Xiaohong menyerahkan golok buatan dari pispot itu. Dengan golok rongsokan ini hendak kau gunakan sebagai pasangan 500 tahil, tanya si bandar pula. Ehem, Xiaohong mengangguk. Kukira golokmu ini tidak laku lima tahil, engkau tidak dapat menilainya, sebab engkau tidak pernah melihat golok semacam ini, memangnya golok ini sangat istimewa wah, sangat istimewa, kata Xiaohong. Di mana letak keistimewaannya golok ini dibuat dari sebuah pispot, lah sendiri tidak tahan untuk tidak tertawa, namun orang lain ternyata tidak tertawa. Keenam orang yang sedang bertaruh ini, baik usia, jenis kelamin dan kedudukan masing-masing tidak sama, tapi ada satu persamaan di antara mereka, yaitu semuanya kaku dan dingin luar biasa, tertawa saja enggan. Semuanya memandang Xiaohong dengan dingin serupa sedang menonton seorang badut. Dalam keadaan kikuk begini, Xiaohong menjadi serba salah, ingin menyimpan kembali goloknya juga susah. Selagi bingung, tiba-tiba sebuah tangan mendorong 500 tahil perak ke depannya, goloknya lantas diambil. Tangan itu sangat indah, jarinya panjang kuat, agak mirip jari tangan orang lelaki, namun lebih lemtik dan indah. Xiaohong menghela nafas lega, ia pandang sidiah dengan sorot metel, terima kasih, ucapnya. Akhirnya ada juga orang yang kenal barang berkualitas baik, tidak terduga samuan lantas berkata dengan ketus pula, jika ku kenal barang baik tentu aku tak akan meminjamkan 500 tahil ini kepadamu. Dia bicara dengan air muka tetap kaku tanpa emosi, sambungnya pula, sebabnya ku beri pinjam padamu hanya lantaran engka seperti membawakan rezeki bagiku. Sekali ini aku pun bertaruh sangat banyak, sebab itulah aku tidak ingin kau pergi. Kaum penjudi adalah orang yang cuma melihat kenyataan saja, hanya yang menguntungkan mereka barulah cocok baginya. Tampaknya si dia ini seorang model penjudi sejati. Mendadak terdengar si bandar berteriak tahan, makan semua berbareng dadu yang digenggamnya lantas dilemparkan ke dalam mangkuk, dua biji dadu langsung menunjukkan titik enam, yang satu masih terus menggelinding. Si bandar berteriak enam, sebaliknya para petaruh berteriak satu. Hanya Liu Xiaohang saja yang tahu biji dadu itu pasti akan memperlihatkan titik tiga. Sebab pada saat itu kedua jarinya telah memegang permukaan meja, biasanya ia cukup yakin kepada kemampuan jari sendiri. Sesungguhnya dia memang menghendaki si bandar kalah sedikit, sebab orang itu kelihatan berkantung cukup tebal. Waktu dadu berhenti, ternyata benar titik tiga. Angka ini sudah cukup besar, lemparan dua petaruh yang lain ternyata tidak sanggup lebih besar daripada tiga, bahkan ketika giliran Samon, angkanya terlebih kecil lagi, cuma satu. Tampaknya Samon tidak tahan kalah, sampai perhiasannya juga sudah digadaikan. Kemudian giliran Xiaohang melempar dadu, ia cukup yakin pada jari sendiri, jarinya sanggup menjepit mata pedang yang sedang menyambar ke arahnya, dengan sendirinya tidak menjadi soal untuk membuat dadu berhenti pada titik yang dikehendakinya. Sekarang dadu sudah dipegangnya, dia hanya ingin sepasang titik tiga, lalu yang lain titik empat. Dengan titik empat berarti di atas titik tiga, kemenangan cukup tipis dan pas sehingga takkan mencurigakan orang lain. Dengan sendirinya ia tidak perlu bantuan orang lain, meski sudah lama dia tidak berjudi, tapi ia yakin ketiga biji dadu itu masih mau turut perintahnya. Tering dadu terlempar ke dalam mangkuk, biji pertama yang berhenti menunjukkan angka tiga dadu kedua juga titik tiga, dengan sendirinya dadu ketiga akan titik empat. Siau Hang memandangi dadu ketiga yang masih menggelinding itu serupa orang tua memandangi anak yang penurut. Sekarang sudah dapat terlihat titik empat yang merah semarak di atas dadu, walaupun belum berhenti sama sekali, namun jelas lima ratus tahil perak sudah menggapai-gapai di depan mata. Siapa tahu, pada detik terakhir sebelum dadu berhenti, mendadak dadu itu meloncat dan waktu berhenti lantas menunjukkan titik dua. Keruan Siau Hang melongo. Sungguh mimpi pun tak terpikir olehnya di meja judi ini masih ada jago tersembunyi, bisa jadi jauh lebih mahir daripadanya. Samon memandangnya sekejap dengan dingin, ucapnya, maaf kau bawakan sedikit rezeki bagiku, tapi rezeki mu sendiri ternyata kurang baik, yang memainkan dadu itu jelas bukan Samon, semula dia juga sudah kalah, kedatangan Siau Hang yang membuatnya menang kembali. Dalam pada itu si Bandar lagi menyapu semua pasangan ke depannya. Tadi si Bandar jelas sudah kalah, bahkan tidak sedikit jumlah kekalahannya, jika dia dapat mengendalikan titik dadu lemparannya tentu dia tak bisa kalah. Lantas siapa jago judi tersembunyi itu? Yang lain juga tidak kelihatan memiliki kemahiran luar biasa ini, sungguh Siau Hang tidak tahu siapakah dia. Siau Hang tadi serupa si Gagu di Cekok Kibroto Wali, terasa pahit, tapi tidak dapat bicara. Kalau main lagi satu kali dia pasti dapat mengetahuinya, asalkan waspada sedikit, dia pasti takkan kalah. Betapapun dia tetap yakin atas kemampuan sendiri. Cuma sayang, dia sudah kehadisan modal, kepada siapa pula dia dapat meminjam? Si kakek kecil yang ramah itu mendadak juga menghilang, seakan sebelumnya sudah tahu bakal diminta pinjam oleh Liu Xiaohang. Mendadak salah seorang pencuri yang masih muda dan juga berkumis berkata dengan tertawa, kita sama-sama berkumis, biarlah kita berkawan, dia ternyata sangat simpatik dan segera menyodorkan sehelai uang kertas 500 tahil perat. Siau Hang menjadi dirang, selagi dia hendak menerimanya, tiba-tiba si kumis menarik kembali tangannya dan bertanya, mana goloknya? Golok apa? Tanya Siau Hang. Golok seperti tadi kata si kumis, maksudnya, tak ada golok, tak ada uang. Siau Hang hanya menyengir saja, ucapnya, golok seperti tadi mungkin di seluruh dunia tidak ada keduanya, si kumis menghela nafas dan menyusupkan uang kertasnya ke bawah tumpukan harta bendanya. Dalam pada itu si bandar telah melemparkan lagi dadunya, angka yang kedua ternyata 1, 2, 3, angka terkecil. Bandar membayar seluruh pasangan. Siau Hang menjeleng kepala dan mulut terasa pahit. Selagi dia hendak mencari arak, begitu berpaling segera dilihatnya si kakek kecil tadi berdiri di tepi meja yang penuh hidangan dan lagi memandangnya dengan tersenyum. Di atas meja terdapat macam-macam jenis arak, Liu Xiaohang memilih sebotol Tio Kyap Ching, dituangnya sendiri dan diminumnya sendiri, ia sengaja tidak menghiraukan si kakek. Bagaimana, ada hoki tidak tanya si kakek? Boleh juga, jawab Siau Hang hambar, cuma, mestinya menang ternyata tidak jadi menang, seharusnya tidak kalah justru kalah, si kakek menghela nafas, di dunia ini memang banyak kejadian demikian. Bila terlalu yakin menghadapi sesuatu urusan, biasanya menjadi lengah malah. Sebab itulah mestinya menang jadi kalah akhirnya. Tapi kalau ada kesempatan kedua kalinya pasti akan dapat menguasai keadaan, hal ini memang cocok seperti apa yang dipikirkan Liu Xiaohang seketika matanya terbeliak. Jika kau mau menanam modal bagiku, kalau menang kita bagi dua sama rata, bila kalah tanya si kecil, kalau kalah akanku ganti, jawab Siau Hang. Care bagaimana memberi ganti? Dengan golokmu buatan dari pispot itu. Cuma sayang, golok itu sekarang pun bukan milikmu lagi, apapun juga, ku yakin pasti takkan kalah. Jika kau pinjamkan padaku selaksa tahil, selesai berjudi pasti akan ku bayar kembali selaksa 5 ribu tahil. Sebenarnya Liu Xiaohang bukan setan judi yang mengawur, ada penjudi yang menjual bini untuk modal judi bila mana sudah mati gelap. Soalnya sekarang Liu Xiaohang merasa penasaran, apalagi cuma selaksa tahil perak, baginya jumlah ini belum terhitung apa-apa. Biasanya Xiaohang menghamburkan uang seperti menebarkan pasir, sama sekali tidak pakai takaran. Anehnya, orang semacam ini juga paling gampang mencari pinjaman, sampai-sampai si kakek cilik ini juga terbujuk meski dengan agak ragu. Akhirnya ia berkata, baik, akan ku beri pinjam selaksa tahil, tetapi bagaimana bila engkau tidak mampu membayar kembali jika begitu, biarlah ku bayar dengan diriku ini, kata Xiaohang. Si kakek tidak banyak bicara lagi, kontan dia memberi sehelai uang kertas, sejenis cek jaman kini, selaksa tahil. Xiaohang sangat girang, jangan kuatir pasti takkan ku bikin menyesal dirimu, si kakek menghela nafas, aku justru kuatir engkau sendiri akan menyesal, waktu Xiaohang kembali ke meja ju di sana, si bandar ternyata belum ganti orang. Malahan seperginya Liu Xiaohang, dia telah menang berapa kali. Sebaliknya Samon kelihatan tambah sebal, hampir saja kalah ludas lagi. Melihat Liu Xiaohang datang kembali, wajahnya yang dingin itu menampilkan senyuman, katanya, tentu si tua telah meminjami modal padamu, ia percaya padamu yang dipercayanya bukanlah pribadiku ini, dia cuma percaya sekali ini aku pasti lebih mujur daripada tadi, ucap Xiaohang dengan tertawa. Aku pun berharap kau dapat angin baik sehingga dapat menebus kembali golokmu ini, ujar Samon. Ku beli 500 tahil darimu, hendak ku jual 5 tahil saja tidak ada yang mau, sementara itu si bandar sedang berkauk-kauk menyuruh para petaruh lekas pasang. Nanti kita bicarakan lagi setelah ku menangkan sekali, ujar Xiaohang. Semula ia bermaksud melipat ujung uang kertas itu sebagai tanda pasang seribu tahil saja, akan tetapi pada saat terakhir, mendadak ia taruh uang kertas itu seluruhnya. Kekalahan setan judi umumnya terletak pada ketidaksabaran, sering terdorong oleh nafsu dan kalahlah dia. Si bandar memandangnya sekejap, lalu melemparkan dadunya ke dalam mangkuk, hasilnya adalah angka 2, namun dia tetap tenang saja. Beberapa orang bergiliran melempar dadu, ada yang menang, ada yang kalah, lemparan Samon menghasilkan titik 6, dia menang, ia pandang Liu Xiaohang sekejap, katanya dengan tertawa, tampaknya engkau membawa kemujuran pula bagiku, tanpa tertawa saja sudah menarik perhatian Liu Xiaohang, apalagi sekarang tertawanya sedemikian manis, keruan Xiaohang hampir sama put. Mendadak ia pegang tangan Samon dan berkata, ku bawakan rezeki bagimu, bolehlah kau pinjamkan sedikit bagiku. Samon ingin melepaskan tangannya, namun pegangan Xiaohang teramat erat, seketika ia menarik muka dan berkata, tanganku kan bukan dadu, untuk apa kau pegangi tanganku meski dia bicara dengan menarik muka, namun siapapun tahu dia tidak benar-benar marah. Perlahan Xiaohang melepaskan tangannya, lalu merauk dadu, semula mungkin dia cuma setengah yakin, namun sekarang dia yakin sepenuhnya. Segera ia berteriak, kayun-kayun berarti tiga biji dadu mendapatkan angka seragam, ini berarti menang mutlak. Padahal untuk mengalahkan angka dua tidak perlu angka kayun, cukup angka empat atau tiga. Namun sekarang Liu Xiaohang serupa anak kecil saja, asalkan ditonton oleh orang yang disukainya, tanpa sebab juga si anak akan main jumpalitan. Perasaan Xiaohang sekarang tiada ubahnya seperti anak kecil, dia sengaja hendak memperlihatkan kemahirannya di depan si dia, sekaligus ia ingin melemparkan tiga dadu dengan angka yang sama. Terdengar suara terang-tering, dadu bergelindingan di dalam mangkuk, tangan Xiaohang juga sudah siap di bawah meja. Sekali ini umpama ada orang main gila juga dia mampu mengembalikan angka dadu pada titik yang dikehendakinya. Dua biji dadu sudah berhenti, dengan sendirinya menunjukkan titik seragam, yaitu titik enam, dadu ketiga masih berputar di dalam mangkuk. Si bandar melototi dadu itu dan menggerutu, keparat, dadu ini kesurupan setan di mana setannya, marilah kita coba mencarinya, ucap Xiaohang tiba-tiba, sekali angkat, mendadak meja terangkat ke atas. Kedua tangan si kumis yang tadi hendak berkawan dengan liuk Xiaohang itu semula menahan di atas meja, karena meja terangkat, terdengarlah suara peluk, dua potong papan berbentuk telapak tangan lantas jatuh ke lantai, kedua tangan si kumis telah menerobos permukaan meja. Mangkuk masih di atas meja, dan dadu juga masih berputar di dalam mangkuk. Kebetulan angin meniup, kedua potong papan yang jatuh ke lantai itu mendadak berubah menjadi bubuk seperti kapas, dalam sekejap saja lenyap tertiup angin. Mestinya pandangan liuk Xiaohang lagi memperhatikan dadu yang berputar di dalam mangkuk, kini tanpa terasa ia pandang si kumis dua kejap, sungguh tak tersangka olehnya anak muda yang berdandan sebagai tukang foya-foya ini menguasai ilmu sakti holakut Bianciang yang sudah lama tak terlihat di dunia persilatan, ilmu pukulan lunak penghancur tulang. Bianciang atau pukulan lunak adalah ilmu andalan butong pei, tergolong kungfu dari aliran suci, tapi di atas Bianciang ditambah lagi holakut atau penghancur tulang, kungfu demikian menjadi berbeda sama sekali. Ilmu pukulan ini jelas sangat keji dan menakutkan, bahkan sangat sukar dilatih, bila mana berhasil diakinkan dengan sempurna, bila pukulan mengenai tubuh manusia, orang yang terpukul takkan merasakan sesuatu, namun dua jam kemudian tenaga pukulan itu akan bekerja, seluruh ruas tulang korban pukulan akan berubah menjadi lunak seperti kapas, biarpun malaikat dewata juga tak dapat lagi menolongnya. Bab 10. Kungfu Mahaganas itu terkenal sebagai kungfu andalan hoakut Sianjin, si Dewa Penghancur Tulang, seorang tokoh pengganas yang dulu pernah mengobrak abrik perguruan Sing Sok Hei di benua barat dan membinasakan Mahaguru Lama Kuning di Tibet, sesudah itu tokoh lihai ini lantas tidak pernah muncul lagi, juga tidak pernah terdengar ada tokoh lain yang menguasai tenaga pukulan demikian. Tapi sekarang muncul si kumis yang lihai ini, entah apa hubungannya dengan hoakut Sianjin daul itu. Siaw Hang tidak dapat memikirnya, juga tidak sempat untuk berpikir. Dilihatnya dadu terakhir itu masih berputar di dalam mangkuk, setiap kali bila mau berhenti, si kakek berambut putih yang duduk di samping liok Siaw Hang lantas mencetikan jarinya dengan perlahan, lalu dadu itu berputar terlebih cepat lagi. Rambut putih perak memenuhi kepala kakek itu, dan danannya rapi, tampaknya serupa seorang tua terpelajar, sejak tadi ia duduk tertib di samping Siaw Hang, di antara para penjudi itu hanya kakek ini saja yang tidak pernah memandang langsung ke arah Samon. Biasanya Siaw Hang enggan berkumpul dengan orang yang sok terpelajar begini, maka sejak tadi orang tidak diperhatikannya. Baru sekarang ketika dadu hampir berhenti berputar, mendadak terdengar suara krit yang lirih angin tajam lantas menyambar lewat di sisi telinganya, ternyata timbul dari jari tengah si kakek. Jari si kakek kelihatan kurus dan berkuku lebih satu inci panjangnya, agaknya pernah direndam dengan air robot sehingga ke sepuluh kuku panjang itu melingkar, tapi bila jarinya menjentik, kuku yang melingkar itu lantas menjadi lurus dan mengeluarkan cahaya kemilau serupa pisau yang tajam. Jangan-jangan inilah Chih Tzu atau pisau kuku yang pernah terkenal serupa tenaga jari Sakti Hoa Sanpei Masa Lampau. Chih Tzu juga kungfu yang sudah lama menghilang dari dunia persilatan, bahkan Liu Xiaohong juga tidak pernah melihatnya. Tenaga jari Liu Xiaohong juga kungfu yang tiada bandingannya, mendadak dari jauh ia gunakan kedua jarinya menjepit biji dadu yang masih berputar itu, seketika dadu itu berhenti, titik dadu itu sedikitnya ada empat atau lima. Siapa tahu pada detik dadu mau berhenti dan sebelum terlihat jelas berapa titik, sekonyong-konyong bibir si bandar bergerak dan menarik napas dalam-dalam sehingga biji dadu mendadak meloncat ke atas. Segera jari si kakek rambut putih menjentik lagi, Liu, dadu itu berubah menjadi bubuk dan jatuh kembali ke dalam mangkuk, kini tidak ada yang dapat melihat dadu itu menunjukkan berapa titik. Sebagai penjudi, entah sudah berapa ribu kali Xiaohong berjudi, tapi kejadian demikian baru pertama kali ini di alaminya, sekali ini apakah dapat dibedakan kalah menang? Atau si bandar harus dianggap kalah? Xiaohong sendiri merasa bingung untuk mengambil keputusan. Tiba-tiba Samon berpaling dan bertanya pada Xiaohong, 2.6 ditambah sebuah titik 1, jadinya berapa titik tetap 1? Jawab Xiaohong. Sebab apa tetap 1? Tanya Samon pula. Sebab kalau 2 dadu pertama bertitik sama, dadu terakhir yang diadu, dan bagaimana bila dadu terakhir itu tidak berangka-tidak berangka berarti 0, jika begitu, angka 1 lebih besar atau angka 0 lebih besar dengan sendirinya 1 lebih besar, dan 2 kan lebih besar daripada 1 Xiaohong menghela nafas, ya, tentu saja 2 lebih besar daripada 1, dengan sendirinya juga lebih besar daripada 0, padahal ketika Samon mulai bertanya, tentu ada berapa puluh hair lain yang dapat digunakan Xiaohong untuk menjawab. Betapa cerdik, licin dan aneka macam akal Liu Xiaohong sungguh membuat pusing orang Kanghou manapun, akan tetapi di depan anak perempuan yang punya matuk kucing ini, sama sekali akalnya tidak dapat digunakan. Sebab pada hakikatnya dia memang tidak mau menggunakan akalnya. Jika si dia menghendaki dia kalah, apa salahnya mengalah? Hanya sejumlah selaksatahil perak saja, mana dapat dibandingkan dengan tertawa manis si dia yang menggiurkan itu. Benar juga, Samon lantas tertawa, katanya, jika angka 2 titik lebih besar daripada 6, maka ludaslah selaksatahil perakmu ini, apa boleh buat? Aku memang kalah, ujar Xiaohong sambil mengangkat bau. Engkau tidak menyesal atas kekalahan ini, tanya Samon. Jangankan cuma kalah selaksatahil, biarpun 8 laksatahil atau 10 laksatahil juga tidak menjadi soal bagiku, ucapan Xiaohong ini sebenarnya bukan omong kosong, tapi setelah bicara baru teringat olehnya bahwa padanya sekarang sesungguhnya satu pesert pun tidak gablek. Sungguh sayang, si bandar lelah menyapu bersih semua pertaruhan di atas meja, bahkan dengan ketus yang menyatakan, yang masih punya uang boleh bertaruh, yang tidak punya silakan angkat kaki, dan terpaksa Xiaohong harus angkat kaki. Si kakek kecil itu seperti tidak memperhatikan keadaan di meja judis ini, ia asyik minum arat sendiri dengan riang gembira, serupa seorang yang menanti datangnya rezeki. Matelumlah, terbayang olehnya selaksa 5 ribu tahil perak yang segera akan diterimanya dari Liok Xiaohong. Dengan menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal, terpaksa Xiaohong mendekati orang dan coba menegur, apa yang lagi kau minum tiok yapcing? Kau pun suka minum tiok yapcing? Biasanya tidak suka, agaknya sekarang aku jadi ketularan dirimu. Baik, Ku hormati engkau tiga cawan, wah, tambah tiga cawan lagi mungkin aku bisa mabuk, sekali mabuk lenyaplah seribu duka, manusia hidup bisa mabuk berapa kali. Mari minum segera Xiaohong mengangkat cawan. Engkau masih muda dan kuat, apa yang kau dukakan tanya si kakek? Meski yang ku kalahkan adalah duit orang lain, tapi hati tetap merasa duka, ujar Xiaohong dengan menyengir. Si kakek tertawa, itu bukan duit orang, tapi punyamu. Liu Xiaohong tercengang dan juga bergirang, apa betul punyaku jika duit itu sudah ku pinjamkan kepadamu, dengan sendirinya menjadi milikmu? Hah, tak tersangka engkau seorang yang murah hati, seru Xiaohong dengan gembira. Murah hati sedikit kan pantas, cuma, si kakek sengaja memperlambat kata-katanya, meski duit sudah menjadi punyamu, tapi dirimu telah menjadi punyaku. Hah, mana boleh jadi? teriak Xiaohong. Aku si Liu, kau si Gao, kau bukan anakku, aku pun bukan bapakmu, mana boleh kau akui diriku sebagai punyamu, sebab engkau tidak mampu membayar kembali selaksa 5 ribu tahil perak, terpaksa harus ku terima dirimu sebagai pembayaran. Lelaki sejati, sekali bicara harus menepati janji. Demi nama baikmu, aku ingin menolak pun tidak boleh, Xiaohong jadi melenggong, ai, orang semacam diriku, pemabukan yang suka foya-foya, gemar makan enak, doyan berjudi, bila mana memakai uang serupa orang menghamburkan pasir saja. Jika aku menjadi milikmu, engkau harus memiara diriku, aku mampu memiaramu, sahut si kakek. Tapi aku tidak mengerti untuk apa kau terima orang berengsek macam diriku ini, tanya Xiaohong dengan gegetun. Sebab uangku terlalu banyak, aku memang lagi mencari seorang untuk ikut menghamburkan uangku agar aku tidak tersiksa sendirian, kau anggap menghamburkan uang sebagai perbuatan tersiksa, tanya Xiaohong. Mengapa tidak kata si kakek dengan sungguh-sungguh? Umpama minum arak terlalu banyak, esoknya kepala akan sakit seperti mau pecah dan mungkin terus jatuh sakit. Bila berjudi kelewat takaran bukan cuma urat saraf menjadi tegang dan pikiran tidak tenang, pada waktu lagi sebal, bisa jadi akan mati saking dongkolnya. Kalau terlampau besar menggumbar nafsu dan setiap hari mencari perempuan melulu, tentu, ia menghela nafas, lalu menyambung, pendek kata, segala perbuatan yang membuang uang dan merugikan kesehatan bagi orang lanjut usia seperti diriku, sebaiknya jangan pula disinggung-singgung, selain menghamburkan uang, hendakkah suruh aku berbuat apa lagi? ditanya si Yohong. Usiamu masih muda, badanmu sehat dan kuat, kungfumu juga lumayan, urusan yang ingin ku minta kau kerjakan entah berapa banyak, pada waktu mengucapkan kungfumu juga lumayan, nadanya seperti menampilkan rasa menghina, hal ini dapat dirasakan oleh si Yohong. Padahal nama liok si Yohong sudah termahur selagi masih muda begini, selama itu malang melintang di dunia kangou, meski tidak dapat dikatakan tiada tandingannya di kolong langit ini, tapi orang yang dapat mengalahkan dia selama ini belum pernah dilihatnya. Serupa halnya main dadu, dia juga tidak pernah kalah, jika ada orang mencela permainannya, betapapun dia tidak terima. Akan tetapi sekarang dua kali dia melempar dadu, dua kali juga dia kalah. Jika dikatakan hal ini disebabkan orang lain ada main secara sembunyi-sembunyi, dan si Yohong sendiri juga ada main secara diam-diam. Hoakut Sinci yang si kumis dan Citu si kakek berambut putih, semuanya adalah kungfu yang jarang terlihat di dunia kangou, terakhir adalah tenaga isapan mulut si bandar, sekaligus sebiji dadu dapat disedotnya sehingga meloncat ke atas dari tempat beberapa kaki jauhnya, sedangkan dua biji dadu yang lain sama sekali tidak bergerak, sungguh tenaga dalamnya ini lebih-lebih sukar dibayangkan. Nyata, di pulau yang kelihatan indah permai seperti surga dunia ini ternyata penuh terisi harimau dan naga. Belum lagi si kakek kecil yang kelihatan ramah-tamah itu, tampaknya polos dan lugu, padahal setiap isi hati orang lain sekali pandang saja lantas dapat diketahui olehnya. Inilah seorang yang maha cerdik dan pintar, orang yang kelihatan bodoh tapi sebenarnya jenius. Bisa jadi permainan dadu ini adalah perangkap yang sengaja diaturnya, sekarang Liu Xiaohang sudah kejeblos, entah urusan aneh apa yang hendak disuruhnya kepada Liu Xiaohang untuk melaksanakannya. Xiaohang yakin, urusan apapun yang diminta pasti bukan pekerjaan yang baik. Makin dipikir makin tidak enak hati Liu Xiaohang, diam-diam timbul rasa menyesalnya, ia merasa dirinya seharusnya jangan datang ke sini. Dalam hatimu sekarang tentu lagi menyesal datang ke sini, bukan kata si kakek dengan tertawa. Sayangnya, engkau justru tidak tahu permainan apa yang sedang kami lakukan sehingga menimbulkan rasa ingin tahumu dan merasa berat untuk tinggal pergi, sekaligus dia bongkar isi hati Xiaohang dengan tepat. Segera Xiaohang tertawa dan berseru, haha, salah besar salah apa tanya si kakek. Tebakanmu sama sekali salah, sahut Xiaohang, sekali tenggak ia habiskan satu cawan arak, lalu mencomot sepotong daging dan dimakan dengan lahapnya, lalu berkata pula dengan tertawa, di sini ada arak dan hidangan enak, terdapat pula gadis secantik bidadari, tersedia juga uang yang tanpa takaran untuk kugunakan berfoya-foya. Kenapa aku harus menyesal, kenapa aku tidak gembira dan kurang puas sebab di dalam hatimu masih sangsi, tidak tahu sesungguhnya apa yang hendakku suruh engkau melakukannya, ujar si kakek dengan tersenyum. Haha, orang semacam diriku ini masakah ada suatu urusan yaak tidak dapat kulaksanakan seru Xiaohang dengan bergelak. Biarpun kasuruhku bunuh orang juga akan kulakukan, sekali tabas satu orang, bahkan takanku peduli akan dikubur atau tidak, betul si kakek menegas. Tentu saja betul, jawab Xiaohang. Si kakek kecil memandangnya lekat-lekat, tiba-tiba sorot matanya menampilkan semacam perasaan aneh, ia tersenyum dan berucap, baik, asalkan kau ingat apa yang kau katakan ini, ku jamin selama hidupmu akan aman sentosa dan riang gembira, meski sambil tertawa, tapi nadanya sungguh-sungguh, seperti benar-benar hendak menyuruh Liu Xiaohang membunuh orang baginya. Padahal di tempat ini penuh tersembunyi harimau dan naga, banyak tokoh kelas tinggi. Hoa Kut Chiang dan Citu juga kungfu maha keci yang tidak ada bandingannya, membunuh orang dengan kungfu semacam ini kan jauh lebih baik daripada Caroline, kenapa mesti mencari orang lain lagi dengan susah payah. Akhirnya terbuka juga pikiran Liu Xiaohang, ia tidak mau lagi memusingkan apa yang belum terjadi. Sudah tiga macam santapan telah dicicipinya, satu porsi daging sapi pindang yang dipotong dengan sangat tipis, satu mangkuk sup kaki sapi yang sangat empuk, satu porsi lagi daging sapi, empal goreng, siapa tahu ketika ia mencomot lagi hidangan keempat, masakan ini tetap terdiri dari daging sapi bahkan masakan daging yang rada pedas. Masih ada hidangan lain lagi, bakso, jerohan, sup buntut campur torpedu, otak goreng telur, semuanya hidangan lezat. Cuma seluruhnya berbau sapi, betapa enaknya tentu juga membosankan. Sapi di sini apakah sama banyaknya serupa uangmu? Tanya si Yohong. Hidangan hari ini memang serba daging sapi, sebab putriku memang sangat suka makan daging sapi, tutur si kakek. Akhirnya si Yohong teringat, kiranya hidangan hari ini adalah makanan yang pernah dirasakan oleh putri kesayangan si kakek pada waktu pertama kalinya anak perempuan itu bisa makan nasi sendiri. Padahal waktu itu si anak perempuan paling-paling baru berumur tiga atau katakanlah lima tahun, masakah sudah perlu menyediakan hidangan daging sapi semeja penuh seperti sekarang ini? Diam-diam si Yohong mengjeleng kepala, ia pikir anak perempuan si kakek agaknya juga makhluk aneh. Sebenarnya dia juga tiada sesuatu keandahan pada hal lain, ucap si kakek, hanya dalam soal makanan saja, bila tidak makan daging sapi, dia menjadi tidak gembira. Sudah belasan tahun dia makan daging sapi dan tidak merasa bosan, untuk ini akan salah besar jika ada orang menganggap dia sebagai makhluk aneh. Si Yohong melotot di dia dan bertanya, segala apa yang kupikir pasti kau ketahui si kakek kecil tertawa, kepandaian melihat air muka untuk meraba isi hati begini memang harus kubanggakan. Biji metus Yohong berputar, mendadak ia bertanya, dan apakah kau tahu apa yang kupikirkan saat ini mestinya ingin kau pikirkan hal-hal yang aneh untuk mempersulit terkaanku, tapi engkau justru tidak tahan dan ingin sekali melihat betapa bentuknya putriku yang gemar makan daging sapi itu, hahaha, salah, salah besar seru Yohong si Yohong dengan tergelak. Putrimu kan tidak akan dikawinkan padaku, untuk apa kulihat dia meski di mulut dia bilang salah, tapi di dalam hati mau tak mau dia merasa kagum pada ketajaman Indra ke-6 si kakek. Ia coba bertanya pula, hari ini dia yang menjadi peran utama, mengapa dia malah tidak kelihatan bayangannya dia siapa yang kau maksud tanya si kakek. Dia itulah putrimu, kata si Yohong. Jika sama sekali engkau tidak mau melihat dia, untuk apa pula kau tanya dia seketika si Yohong bungkam. Kiranya pada lahirnya saja kakek kecil ini kelihatan ramah dan lugu, yang benar dia seorang mahal licin dan licik, jauh lebih licin daripada si Rase tua. Sayang, saya umpama benar engkau tidak mau melihat dia, cepat atau lambat engkau toh akan melihat dia juga, kata si kakek pula. Masa tidak boleh bila aku tidak mau melihat dia tidak boleh, sebab apa sebab begitu engkau menoleh, sekarang juga akan kau lihat dia, dan begitu si Yohong menoleh, segera yang terlihat ialah si genit kuah daging. Dengan sendirinya pada nona genit ini sekarang tidak lagi berbau kuah daging. Kalau Liu Xiaohong bukan orang yang pernah melihat dia, maka dia akan melihat jauh lebih cermat daripada orang lain, sekarang pasti juga takkan mengenali dia lagi sebagai si genit yang mau dikasihani, selalu dihina orang, bahkan ditempeleng orang juga pernah. Sekarang dia telah berubah bentuk sama sekali, dari seorang budak kecil, seorang genduk atau babu, sekarang berubah menjadi seorang kiong cu atau cuan puteri. Bahkan puterinya cuan puteri, siapapun yang melihat dia pasti akan tunduk benar-benar, merasa bahagia bila mana dapat menjadi babu seng cuan puteri. Manusia memang bisa berubah. Di antara setian banyak kenalan Liu Xiaohong, sudah banyak yang berubah. Ada yang dari miskin berubah menjadi kaya, ada yang dari gentleman berubah menjadi manusia rendah, ada ksatria berubah menjadi pengecut, sebaliknya juga ada yang dari kaya berubah menjadi rudin, orang rendah menjadi orang besar, dari pengecut berubah menjadi ksatria. Tapi tidak ada seorang pun yang berubah sebanyak dan secepat seperti si genit ini. Sungguh dia seperti habis berganti kulit, seperti ular yang melepas kulit lamanya saja. Apabila bukan lantaran Liu Xiaohong sudah pernah melihatnya sedemikian cermat dan jelas, bahkan bagian yang tidak dapat dilihat orang lain pun pernah dilihatnya, sungguh ia pasti takkan percaya bahwa seng cuan puteri adalah si genit kuah daging yang pernah telanjang bulat dihadapannya itu. Si genit sekarang lagi memandangnya dengan dingin serupa sama sekali tidak pernah melihatnya. Kau kenal dia tanya si kakek kepada Liu Xiaohong. Semula ku kira aku kenal dia, kata Xiaohong. Dan sekarang-sekarang tampaknya dia tidak kenal diriku dan aku pun tidak kenal dia, si genit tidak membenarkan juga tidak menyangkal, kata-kata Xiaohong itu seperti didengarnya, tapi juga seperti sama sekali tidak didengarnya. Si kakek pun tidak menghiraukan Xiaohong lagi, ia mendekati si genit dan memegang tangannya, ucapnya dengan penuh kasih sayang, kan sudah ku katakan, pergilah tidur agak dini, kenapa kau malah mengeluyur keluar lagi ku dengar dari pelayan, katanya tadi ada orang pulang dari luar, entah adakah kabar beritanya kiwuko, kakak kesembilan kata si genit. Si kakek berkedip-kedip, ucapnya, coba kau terkas ketika mencorong sinarmat ke si genit, ku tahu pasti ada, tidak nanti kiwuko melupakan diriku, ya, sebenarnya hendak ku beritahukan padamu esok pagi, tutur si kakek dengan tertawa. Lokiu memang mengirim kabar, malahan dia menyuruh seorang anak buahnya yang baru dan bernama Bok Ditpoan membawakan hadiah bagimu, si genit tertawa senang, sinarmatanya tambah terang, seketika seperti berubah lagi jadi seorang lain, serunya. Hai, dimanakah Bok Ditpoan itu? Lekas suruh dia kemari dan bawa sekalian hadiah dari kiwuko, si kakek tersenyum dan memberi tanda dengan jentikan jari, segera muncul 16 budak telanjang dada dan kepala gundul dari jembatan lekuk 9 sana dengan menggotong 8 buah peti besar. Masih ada seorang yang berjalan di depan ke 16 budak gundul itu, seorang cacat, tangan tinggal satu, kaki juga buntung sebelah, dia memakai tongkat penyanggah badan. Kakinya yang buntung sebelah kanan itu sebatas pangkal paha, tangannya yang putus juga tertabas mulai dari pangkal bahu. Mukanya ada bekas luka panjang dimulai dari ujung matu kanan terus menyelang ke bawah, sebaliknya matu kiri sudah buta, bahkan hidungnya juga terpapas sebagian, begitu juga daun telinganya. Asal orang ini entah bermuka buruk atau cakap, yang jelas sekarang kelihatan sangat buruk dan menyeramkan. Melihat orang buruk macam ini, si kuah daging seperti sangat senang, dengan tertawa ia menegur, pernah ku dengar dari kiwuko, tentu kau inilah bok ditpoan, si kayu setengah, bok sama dengan kayu, segera bok ditpoan menekup kaki kiri dan memberi hormat sembari berkata, hamba bok ditpoan menyampaikan sembah hormat kepada kiong cu, dia tidak menyembah, tapi si kuah daging lantas memegangnya dengan ramah, jauh lebih halus perlakuannya terhadap makhluk buruk dan cacap ini daripada sikapnya terhadap Liu Xiaohong. Menyaksikan itu dari jauh, sungguh tidak enak perasaan Liu Xiaohong, tertampak tangan si nona yang putih bersih dan halus, sama sekali berbeda daripada tangan babu yang kotor tempoh hari, bila terbayang apa yang terjadi di kamar mandi sarang rasa tua dulu, tanpa terasa hati Liu Xiaohong tergelitik pula. Dalam pada itu bok ditpoan sedang memberi komando kepada para kuligundul agar membuka peti yang dibawanya itu. Lima peti pertama yang dibuka ternyata penuh berisi emas intan, mutu manikam dengan cahayanya yang gemerlapan menyilaukan meta, ada lagi kain sutra kualitas paling tinggi dan pupur yang mahal. Semua barang ini pasti disukai oleh orang perempuan, setiap anak perempuan yang melihatnya bisa jadi akan berjingkrak kegirangan. Akan tetapi si kuah daging ternyata tidak tertarik, memeriksanya pun tidak, sebaliknya mulutnya malah mencengkit dan mengomel, A.I. Kiyuko kan tahu, aku tidak menginginkan barang-barang begini, untuk apa jauh-jauh menyuruh kau mengantar kemari silakan Kiyongcu memeriksa lagi isi ketiga peti yang lain, ujar bok ditpoan dengan tertawa. Tertawanya kelihatan misterius, sampai Liu Xiaohong juga tertarik dan ingin tahu, betapapun sukar dibayangkan ada barang apa di dunia ini yang bisa lebih menyenangkan hati anak perempuan daripada Ratnamutu menikam. Ketika ketiga peti itu terbuka, hampir saja Xiaohong berteriak kaget. Isi ketiga peti itu ternyata manusia, manusia hidup. Setiap peti berisi satu orang, dua di antara ketiga orang itu dikenal oleh Liu Xiaohong. Orang pertama berambut ubanan, wajahnya kering berwibawa, meski setian lama tersekap di dalam peti, begitu berdiri tetap menegak lurus, dia adalah Tia Chiang Kim Tu Suto Kang, si telapak tangan besi bergolok emas, pemimpin besar perusahaan ekspedisi Kun Eng Piao Kiok. Tenaga pukulan Suto Kang sudah terlatih sempurna, ilmu golok emasnya yang tebal juga sangat liai, selama ini jarang ada tandingannya di dunia kangong, entah mengapa ia bisa dimasukkan ke dalam peti oleh orang. Orang kedua bertubuh tinggi kurus, kedua pelipisnya menonjol, jelas juga seorang tokoh yang lihai baik tenaga luar maupun dalam. Orang ini tidak dikenal Liu Xiaohong. Yang paling membuat terkejut Liu Xiaohong adalah orang ketiga. Kaki orang ini cuma memakai sepatu rumput yang setengah telanjang, berjubah kasar rombeng dan dekil, mukanya yang bulat selalu mengulung senyum, jelas dia inilah satu di antara keempat paderi besar dengan nomor urutan ketiga, Losit Hwasio adanya. Siapapun tidak tahu sesungguhnya Hwasio ini losik, jujur, alim, benar atau losit palsu. Tapi setiap orang tahu, betapa tinggi ilmu silatnya memang bukan omong kosong. Meski ia senantiasa tertawa dan tidak pernah marah, tapi kalau ada penjahat yang merecoki dia, seringkali terjadi jiwa seterunya itu melayang di tengah malam buta tanpa ketahuan apa yang terjadi. Sebab itulah akhir-akhir ini semakin sedikit orang yang berani mencari perkara kepada Hwasio ini, sampai Liu Xiaohong juga kepala pusing bila kepergok dia. Setengah tahun terakhir ini jejak Losit Hwasio mendadak lenyap, tidak ada yang tahu kemana perginya, siapa sangka sekarang bisa muncul mendadak dari dalam peti ini. Maka dapat dibayangkan betapa lihai orang yang mampu membekuk dan memasukkan Losit Hwasio ke dalam peti itu. Kalau saja Liu Xiaohong tidak melihat sendiri, betapapun ia tidak percaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!